Halo mitra olahraga, nama saya Demo Stikiana Oktaviani, saya Kapten Timnas untuk ASEAN Games. Saya Norvin Ciboma, usia 23 tahun, saya sebagai penjaga gawan Timnas Indonesia. Ya, itulah para pemain sepak bola putri yang sedang menjalani training camp di Sawangan Depok. Mereka kini sudah memasuki latihan tahap akhir untuk menghadapi ASEAN Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Tim sepak bola putri Juli lalu mengikuti piala IFF Putri 2018 di Palembang dengan hasil tidak maksimal. Tim besutan Satya Bagja hanya bisa bermain seri melawan tim Singapur dan dua kali kalah melawan tim Vietnam dan Myanmar. Jadi kita sudah lawan yang cukup tim-tim yang kuat lah, Myanmar. Kita tahu, jadi kita ada posisi kita di level mana, kita tahu. Jadi setelah AFF ya kita perbaiki, termasuk lawan-lawan yang uji coba. Kita mesti cari lawan yang mirip-mirip mereka lah. Bantan asisten pelatih Persija ini harus memperbaiki beberapa kelemahan tim Nas Putri. Selain teknik, fisik juga menjadi PR buat staff pelatih. Di training camp tahap akhir akan ada pengurangan pemain dari 24 pemain menjadi 20 orang saja. Jadi perlu kita kasih wawasan baru lagi sama mereka. Jadi itu agak perlu kondisi fisiknya juga kita mesti tingkatin dari mereka. Ini saya ada beberapa pemain yang saya pindah-pindah posisi. Yang di klubnya itu waktu perti wikap, mereka main di striker jadi central defender sekarang. Tim Nas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Korea Selatan, Maladewa, dan Taiwan. Korea Selatan merupakan lawan terberat buat Serikandi Indonesia. Meski demikian, Serikandi Indonesia harus tetap optimis untuk lolos dari fase grup dan melaju ke semifinal. Dengan dukungan penuh supporter tuan rumah Indonesia. Dukung terus Tim Nas Putri Indonesia dan untuk keluarga Palemba. Jangan lupa nonton tanggal 16 kita pertanian. Sampai ketemu di Palemba. Baik. Sampai ketemu di Palemba. Anak. Demikian. tomar 3 bzet 10. Terima kasih. Sampai ketemu. -